assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya video kali ini kita akan memberikan tutorial singkat bagaimana menggunakan mesin cuci atau mencuci baju menggunakan mesin cuci karena dengan mesin cuci itu bisa meringankan pekerjaan anda ya karena ketika mesin cuci bekerja anda bisa meninggalkan melakukan aktivitas yang lain bisa untuk masak bisa untuk mandi atau mengerjakan hal-hal lainnya mesin cuci yang saya akan saya gunakan ini adalah mesin cuci dari merk sarap eh sarap sarap sarap-sarap ya ya super aqua magic pokoknya inilah merk ini pokoknya lah ya merk sarap-sarap ini tipenya est85 cr ini kapasitasnya 8 liter 8 liter itu mengkonsumsi masi listrik 245 Watt ketika tabung yang ini bekerja ya kan ini dua tabung yang tabung gedenya kapasitas 8 liter ini untuk pengeringannya nah dari ketika tabung yang gede bekerja itu makan listrik 245 Watt kalau ini kerja 110 Watt sini ada tiga putaran ya tinggal ini untuk mencuci berapa lama kita akan mencuci di sini kita putar sini misalnya kita kalau kita cucinya banyak ya sampai sini nih 45 ini 40 menit kalau cucian dikit ya paling 24 menit atau setengah jam gitu ya tapi kalau cuciannya dikit ya saya biasa segini nih 24 menit kemudian dia akan otomatis nah putus segini sampai berhenti segini itu kemudian untuk membuang airnya membuang ke dalam sini kita gunakan ini drain nanti airnya akan keluar ini kebalik ke sini lagi dalam posisi mencuci ya setelah mencuci kemudian kita bilas lagi nah hubungan ini bisa dua kali ya sekalian dua kali saya dua kali ya kemudian setelah pencucian selesai kita gunakan tombol ini nih ini untuk memutar ini ya nih memutar tabung pengeringnya 2 menit 3 menit 4 menit 5 menit Iya ini untuk posisi mencuci posisi spinnernya oke di sini ada batas pengisian airnya ya nih di sini ada H2 high M medium L nih low ya jadi untuk pengisian pengisian airnya tidak boleh ini ada garis tiga nih 123 ya 123 nih jadi pengisian air itu minimal tuh segini ya dan menengahnya tidak boleh melebih dari yang ini garis paling atas yang high ini ya high nya nggak boleh melebih segini ya apabila pakainya kotor sekali atau terkena najis bisa direndam dulu menggunakan bak atau ember disikat dulu ya baru dimasukin mesin cuci ya jadi kalau kotornya parah tuh dengan direndam dulu atau disikat dulu di luar ya untuk pengisian airnya bisa lewat sini ya taruh selang di sini masukin sini ini anti keluar disini tapi berhubung saya ini enggak ada selangnya jadi akhirnya saya tuang pakai gayung aja kemudian dituangkan deterjennya nah masukin deterjen ini udah kita isi air segini ya posisinya di L ini L karena tetapnya sedikit nah masukin airnya untuk makan deterjen deterjennya bebas mau yang khusus buat mesin cuci bisa mau yang deterjen biasa nggak bisa nah ini dua sendok saja kemudian kita masukkan bajunya ingat ya ingat ya kalau bajunya itu kotor banget banyak najisnya sebaiknya atau ada kotoran yang berat-berat itu sebaiknya di rendam dulu di luar disikat dulu baru dimasukin sini ya tapi ini karena ringan nggak ada kotoran yang berat-berat nanti langsung aja kita masukin saja Oke ini air udah kita isi baju adanya hampir nyampe di M ya 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 kemudian kita pasang stiker solokannya gini tuh stiker sini ya kemudian kita puter posisi mencuci ini mau berapa menit kalau kita mau 30 menit kita bikin 40 menit ya ini saya nah jalan bergerak nah ini nanti akan berputar sendiri sampai off nah ketika proses mencuci ini berjalan Anda bisa kita tinggalkan melakukan hal-hal yang lain pekerjaan yang lain masak mandi atau yang lain atau mengurus anak-anak nah ini sudah selesai mencucinya tombolnya sudah ke posisi off saatnya kita menguras air pekasnya kita kuras kita kuras dan kita bilas nanti keluar disini airnya ya nah ini kita drain nah untuk keluar airnya nah ya airnya keluar ya situ ya ini airnya nanti buat menyiram tanah karena ini lagi musim kering di kampung ya sampai dia mengering nanti setelah ini kita bilas air kita bilas kalau mau ngirit bisa dibilas di luar menggunakan ember jadi hemat listrik gitu ya oke setelah kering dan disini sudah tidak keluar airnya ya di pembuangannya udah keluar kita balikin lagi ke airnya tetap tutup kita isi air kita isi air lagi ini kita bilas ya sampai penuh sampai seginilah ya sampai ininya kulupan air gitu pakaiannya nggak usah terlalu penuh terus ini kita puter nih tombol gasnya kita puter nggak usah lama-lama 15 menit aja seperti menuju biasa cuman ini kita nggak usah banyak-banyak 15 menit aja nggak usah lama-lama gitu maksudnya setelah melakukan pembelasan dua kali tadi ya udah kering udah keluar airnya selanjutnya kita akan melakukan pengeringan menggunakan spinner ya nih spinernya nih jadi ini jadi nanti ketika melakukan pengeringan ini ini posisinya tetap di drain ya jadi nanti ini muter akhirnya tetap mengalir disana nah oke oke tetap mengalir ya sekarang kita isi disini untuk mengeringkan karena ini banyak tujiannya jadi kita melakukan dua kali pengeringan ya jadi nggak bisa sekaligus dua kali pengeringan ya saat proses pengeringan berlangsung ini posisi tutup merah ini harus posisi tertutup kalau posisi terbuka ini spinernya tidak akan muter karena disini ada saklar sweetnya ya jadi kalau ini ya kebuka dia nggak akan muter ini ya jadi posisi tertutup selanjutnya kita pasangkan tutupnya ini tutup untuk pengeringan ini posisinya harus terus rata ya jangan miring-miring kalau miring-miring tengah nggak muter nggak nggak lancar nanti oke tutup ininya jalankan ini ya nah spin drier ya timer ya kita pilih tiga menit nah posisinya tutup ini ya tutup ini ya tutup ini ternyata geraman turun ya tuh muter dia ya nah kita proses pengeringan jalan ini akhirnya keluar disini tuh ya dari pembuangan akhirnya keluar wah ini kering banget tuh kering sekali daripada mengeringkan pakai tangan meres pakai tangan itu sulit sekali harus pakai tenaga kalau nggak ini keringnya beneran kering nih dan sangat kering mungkin oke sekianlah video dari saya bagaimana cara mencuci menggunakan mesin cuci dua tabung merk sharp ya dari mulai pengisian air sampai pengeringannya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe di-share ya yang belum tahu di-share ya ini buat belajar tutorial aja nih ya terima kasih salam youtuber mantap 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati